hai oke semuanya jadi di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah burbaterai disini oke kelengkapannya ini adalah burbaterai H dan L dan disini dapat sejenis kayak viscer gitu ya dan ini juga dapat bur lengkap dan setnya dan ini adalah burnya H dan L nya dengan marka dan L ini cukup lumayan mantap lumayan bagus dan oke kali ini kita akan buka dan kelengkapannya kita dapat kelengkapan aja apabila membeli bur dengan marka dan L seperti ini dan setelah dibuka seperti ini dalamnya warnanya biru dan fiturnya cukup solid dan cukup menarik disini juga terdapat keinggaman tangan dari karet full dari plastik ya di sini ya ada plastiknya dan juga ada pengatur kecepatannya ya mau kecepatan tinggi mau cepat merendah cordless drill H dan L cukup lumayan ya dan disini juga terdapat dua baterai yang apabila kita beli kita dapatkan dua set baterai dengan tipe Lion dan 12V ya terkadang kalau kita beli bur baterai seperti ini kita hanya mendapatkan satu bur tapi ini dapat dua dua sekaligus sekaligus dan disini saya kurang tahu ya berapa kapasitas daya mahnya pada baterai ini dan coba nanti kita akan buka berapa isi baterainya dan berapa kapasitasnya moga aja tertulis yang berada di di dalamnya ya dan ini juga dapat sekaligus chargernya chargernya disini adalah 12V 1500mAh ya dan disini juga ada lampu indikatornya dan apa itu soketnya soketnya 12V dan apabila nanti kita tancapkan ke baterainya akan muncul indikator warna hijau kalau hijau kalau hijau sedang mengecas ya kalau nggak salah ya Oh kalau hijau ini sedang standby kalau kita tancap ke listrik dia akan standby berwarna hijau dan apabila kita tancap ke baterainya maka indikator akan berganti warna menjadi warna yang merah setelah full nanti lampu led indikatornya akan menyala hijau ya apabila nanti baterainya satu habis bisa di-charge yang satunya dan dipakai yang satunya begitu seterusnya Oke dan kali ini kita akan mencoba memasangnya cara pemasangannya juga cukup lumayan simpel dan mudah lah ya klik gitu terus akan kita coba untuk mengebur ya apakah sesuai dengan kapasitas disini juga terdapat sebuah soket kecepatan tadi yang satu kecepatan rendah yang soket kedua kecepatan tinggi dan disini bisa juga kita putar-putar sesuai dengan daya kekuatan yang kita inginkan ya jadi disini ada 1 sampai 18 sampai ada berwarna juga tinggal kita pastikan sesuai dengan kebutuhan apa yang kita perlukan misalkan untuk burtimbok buru batu buru kayu dan sebagainya cukup lumayan komper table untuk apa saja dan sesuai dengan keperluan anda ya dan Oke sekarang kita akan mencoba untuk mengebur sebuah kayu dengan matabur yang yang telah disediakan atau bonus-bonusnya ini sangat banyak sekali kali ini kita akan mengebur paku eh paku kali ini kita akan mengebur sebuah kayu bukan paku ya dari matabur yang paling kecil yang terdapat pada bonus-bonusnya ini sampai hingga terbesar Apakah kuat Apakah mampu saya juga kurang tahu ya dan kali ini kita akan mencobanya kita akan mengetesnya kita pasang satu persatu ya Apakah kuat disini juga terdapat banyak pilihan-pilihan matabur dari baut dari kayak obeng plus main dan sebagainya pokoknya ini seperti yang kita inginkan semua telah disediakan oleh bur ini ya dan kita akan main cobanya JavaScript seolah-pilihan matabur dari baut yang telah mengeburkan masih belum tau ya dan protection dia kita akan mencoba mendapatkan حriwa ya teat kita akan mengeburkan kita baru saja kita akan mengeburkan kita akan mengeburkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah terbukti telah kita coba dari yang kecil sampai yang besar ini bur cukup lumayan mempuni dan cukup lumayan kuat untuk digunakan di segala lini oke jadi kali ini saya akan membongkar sebuah baterainya saya agak penasaran isinya seperti apa seperti apa bentuknya penggunaan tipe baterainya apa dapat diganti atau tidak pakai batu tanam atau tidak saya juga kurang tahu oke kali ini kita akan membongkarnya kita lihat dalamnya seperti apa oke dan ini adalah baterai yang satunya yang satunya masih tak pasang ke dalam kita bongkar dulu saya agak penasaran banget ini baterainya menggunakan model seperti apa apakah ini bisa diganti atau tidak mungkin kalian juga penasaran seperti apa baterai yang digunakan dan bagaimana cara kerjanya oke dan seperti ini disini terdapat sebuah kayak indikator sensor suhu ya mungkin apabila digunakan apabila panas berlebih dia akan sensor otomatis mati atau memutus tegangan yang masuk dari baterai menuju ke motor listrik atau bornya dan disini menggunakan baterai 3 ya baterai 3 yang satunya 3,7 volt jadi 3,7 x 3 jadi berapa 12an lah ya dan disini menggunakan baterai 18650 yaduh ini adalah menggunakan seperti baterai bekas laptop ya baterai bekas laptop yang laptop model lama ya bukan sekarang ya kalau sekarang kan model baterai tanam dan tipis-tipis itu ini menggunakan baterai bekas laptop yang lama atau baterai litinium kalau gak keliru seperti ini seperti itulah baterai 18650 dapat anda beli di toko online dan toko-toko lainnya yang anda ketahui tokopedia sopi lazada bukalapak dan yang lainnya dan untuk harga buru baterai seperti ini berapa sih oke akan saya tunjukkan harganya ya oke jadi di kesempatan ini langsung kita menuju google chrome dan kita tulis buru baterai cordless drill H dan L ya H dan dan N nya dan L harganya berapa sih dan disini langsung kita klik yang belanja oke harganya cukup lumayan murah dan mempuni disini ada yang harganya berapa ini 500 590 ada yang 370 ada yang 330 ada yang 400 ribu kita cek disini ya disini di tokopedia harga sekitar berapa ini 300an 500an ya banyak macam harganya tergantung anda belinya yang mana ya terserah anda lah ya pokoknya disini juga ada yang 200 280 83 disini tapi yang apa itu baterainya beda ya modelnya ya disini ada yang disope disini ada 375 paket mesin bur baterai coldest drill coldest drill H dan L HL812 ini tipe yang saya beli ya disini HL812 plus mata burunya jadi juga dapet set mata laburnya jadi cukup lumayan murah murah ya begitulah murah meriah disini juga terdapat cordus drill HDN 12V sampai 10 mili tercepatannya dari 0 sampai 350 0 sampai 1350 rotate per menit jadi cukup lumayan kenceng bisa dikencengin bisa dikendorin seperti itulah oke mungkin sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat untuk Anda sekian pengetesannya cara mudahnya mencoba cara membukanya baterai apa yang digunakan kelengkapannya dapat apa aja oke dan sampai jumpa di waktu jangan lupa subscribe ya pokoknya sampai jumpa like nya tak tunggu komentarnya di bawah ini selamat menikmati Terima kasih.